Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai Anissa Pohan Yang menulis di unggahan media sosialnya itu salah ketik Terkait fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Mengutip dari sebuah ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah Nah ketika Anissa Pohan salah ketik ini maka dia diserbu para pusir, para netizen Bahwa apa yang dikutipnya itu salah Jadi memang salah ketik teman-teman, apa yang disampaikan, apa yang diunggah oleh Anissa Pohan Nah ini sebenarnya ada kaitan dengan berita terkait aksi demo Jokowi Endgame itu Karena ada beberapa netizen, beberapa buzzer ini menuduh Di balik itu ada tangan-tangan orang-orang Cikias Yang menyebut ada nama Pak SBI dan Ahi Karena itu ada cuitan yang ditulis oleh Anissa Pohan Bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Namun salahnya Anissa Pohan salah ketik teman-teman Oke langsung saja kita ambil berita dari detik.com Anissa Pohan banjir kritik usai sebut Usai disebut salah kutip ayat Al-Quran Beberapa kali Anissa Pohan mengunggah tulisan yang berisi ayat Al-Quran Kutipan itu memang terasa menyejukkan lini masa Namun hal berbeda terjadi pada minggu 25 Juli 2021 Twitter Anissa Pohan ramai dengan kritikan Karena unggahan berisi kutipan salah satu ayat Al-Quran Dalam kicauan itu Anissa Pohan menulis potongan ayat dari Surah Al-Baqarah Tulisan itu berisi kekejaman atas fitnah Dan fitnah lebih sadis daripada pembunuhan Quran Surah Al-Baqarah Nomor 2 ayat 291 Tulis Anissa Pohan yang kini ditulis menjadi ayat 217 olehnya Kicauan itu langsung mendapat kritikan Seperti diketahui Surah Al-Baqarah hanya berjumlah 286 ayat Mbak Nisa jumlah ayat pada Surah Al-Baqarah itu cuma 286 ayat mbak Nggak sampai 291 Tulis salah satu warganet Ceritanya mau jadi ustadah Tapi salah kutip jumlah ayat Surah Al-Baqarah Hmm belajar yang benar dulu neng Ntar malah jadi fitnah buat sendiri Timpal warganet lainnya Di Surah Al-Baqarah memang ada ayat yang membahas soal fitnah Yaitu ayat 191 Bukan 291 Seperti yang dituliskan Anissa Pohan Beberapa netizen lainnya mengetahui hal itu kemudian menduga Anissa Pohan hanya salah tulis ayat saja Ketahuan kopasnya tapi salah Ahihi sindir warganet Unggan itu ada juga netizen yang menyindir Mengenai fitnah dimaksudkan dalam ayat tersebut tidak seperti arti fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia Itu teman-teman diantara salah ketik yang ditulis oleh Anissa Pohan terkait Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah yang ditulis Anissa Pohan mengenai fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat Surah Al-Baqarah ayat 191 Mengenai fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Oke kita lihat dulu di Surah Al-Baqarah teman-teman Kalau kita lihat di Surah Al-Baqarah ayat 191 teman-teman Kita baca artinya Dan bunuhlah mereka dimana kamu temui mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Dan janganlah kamu perangi mereka di masjidil haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu Jika mereka memerangi kamu maka perangilah mereka demikianlah belasan bagi orang kafir Jadi di ayat 191 ini memang ada kalimat dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Ini yang dikutip dari Anissa Pohan tetapi salah ketik yang benar adalah Ayat 191 Nah itu teman-teman terkait salah kutip yang ditulis oleh Anissa Pohan Tetapi ada hal yang menarik teman-teman terkait cuitan yang disampaikan oleh Anissa Pohan Ternyata ada kaitannya dengan aksi demo dan itu merupakan satu hak terkait Jokowi Endgame Coba kita lihat beritanya teman-teman mengenai berita hak tersebut Karena biak Cikias ini merespon atau biak Demurat merespon terkait cuitan yang mengkaitkan Jokowi Endgame itu dengan orang Cikias Atau katakanlah kepada Pak SBY atau kepada AHY Kita lihat berita dari suara.com Merasa terus di fitnah Ande Arief mengatakan Rakyat akan turun ke jalan kalau SBY serukan Politisi Partai Demokrat Ande Arief geram dengan berbagai tuduhan yang menyebut Presiden ke-6 SBY sebagai penggerak rakyat untuk melakukan demonstrasi Ande menegaskan jika SBY mau ia bisa menyerukan rakyat untuk benar-benar turun ke jalan Hal itu disampaikan Ande Arief melalui akun twitternya At Ande Arief rasanya rakyat akan turun ke jalan kalau beliau serukan Tapi itu bukan DNA SBY kata Ande Arief seperti yang dikutip suara.com Senin 26 Juli 2021 Ini hari Senin teman-teman 26 Juli 2021 Tweet itu disampaikan Ande Arief pada hari Senin Sedangkan tweet yang dilakukan oleh Anisapohan pada hari Minggu Jadi memang ada kaitannya Apa yang dicuitkan oleh Anisapohan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Namun salahnya Anisapohan adalah salah ketik ayat Yang ada di dalam surah Al-Baqarah Ande Arief menjelaskan saat ini SBY sedang berada di rumah CKS Jawa Barat menjalankan protokol kesehatan secara ketat Ia sedang menyibukkan diri mengisi hari-hari di rumah dengan melukis Pak SBY dukung penanganan COVID-19 Saat ini jalankan prokes ketat di CKS sambil melukis ungkapnya Namun jika SBY terus menerus dituduh menjadi dalang gerakan rakyat Ande Arief menyebut bukan tidak mungkin ia akan bereaksi Kalau terus dituduh pemerintah dan baser dalangi gerakan rakyat Maka SBY manusia biasa yang bisa bereaksi ujarnya Tudingan SBY dalangi demo Jokowi Endgame Partai Demokrat mengecam keras sikap Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigasi Budi Ari Setiadi Kecaman itu menyusul unggahan Budi di akun Facebook pribadinya Yang dinilai hok dan fitnah terhadap Partai Demokrat dan mahasiswa Ada pun unggahan itu berupa poster bertuliskan Pakai tangan adik-adik mahasiswa lagi untuk kepentingan sahawat berkuasanya Tidak hanya itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Hersaki Mahendra Puta menyoroti Juga keberadaan tagar Ed Bongkar Biang Rusuh Yang meletakkan kata Demokrat di bawahnya Sangat jelas dan tegas Budi Ari Setiadi Telah berusaha memfitnah Partai Demokrat Sebagai biang rusuh menggunakan tangan adik-adik mahasiswa Untuk kepentingan sahawat berkuasa Kata Hersaki kepada wartawan Minggu 25 Juli 2021 Demokrat pun mempertanyakan Mengapa keadaan di tengah semakin memperuknya situasi Indonesia Karena pandemi COVID-19, fitnah dan hok Berupa tuduhan tak berdasar kepada Partai Demokrat Semakin banyak dilancarkan oleh pendukung pemerintah Hersaki lantas mempertanyakan Kemunculan berbagai hok dan fitnah Tidak berdasar Yang dituduhkan terhadap Partai Demokrat Termasuk oleh Wamendes Budi Yang ia sebut sebagai bagian dari para pendengung Dan kali ini oleh seorang Wamendes Mengapa kegagapan pemerintah menangani pandemi Kemudian mau dialihkan dengan Terus menerus memfitnah Partai Demokrat Kalau pola pikir seperti ini yang mendarah daging Dari para pendukung pemerintah Pantas saja Jikanya waraknya tidak menjadi prioritas Karena pemerintah bisa hilang fokus Dan terkesan sibuk mengalihkan persoalan Dan mencari kambing hitam Tutur Hersaki Nah itu teman-teman Terkait fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Dan kali ini yang fitnah adalah Partai Demokrat Yang dituding dibalik aksi demo Jokowi Enkim Padahal aksi demo itu Tidak dilakukan Atau tidak disponsori oleh Partai Demokrat Tetapi Ada seorang wakil menteri Wamendes Ini kalau banyak orang mengatakan Sebagai merangkap bazar Wakil menteri merangkap bazar Yang menuduh Partai Demokrat Ada dibalik aksi demo Jokowi Enkim Karena itu menurut saya Tidak salah kalau Anissa Pohan Itu mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Karena memang Apa yang didengungkan oleh para bazar Oleh para pendukung pemerintah Yang menuduh Partai Demokrat Melakukan aksi Atau dibalik aksi Jokowi Enkim Ini sangat tidak beralasan Karena menurut Andi Arief Selaku pengurus Partai Demokrat SB saat ini berada di rumah Cekias Sedang melakukan Protokol kesehatan ketat di rumah Artinya Beliau tidak berpergian kemana-mana Beliau hanya di rumah Dan Menikmati hari-hari di rumah Sambil melukis Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax